Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di channel Youtubenya Abe Priam Bodo Tumpuk tangan dong Nah Untuk kali keduanya nih saya Ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Bangun Setelah kemarin kita udah sempet ngobrol Mas Bangun ya Sekarang hari kedua nih Di hari ke-25 Kita puasa Mudah-mudahan kita sampai akhir Kita bisa selesaiin puasanya Amin Oke Mas Bangun kita Ngobrol-ngobrol santai ya Tentang Yang saya tau kan Mas Bangun sebagai seorang Youtuber ya Yang udah lumayan lah Lumayan banyak Subscibernya nih Bisa diceritain gak nih Awal mulanya jadi kok bisa terjun di dunia Per-Youtuben Alhamdulillah Ya Pak Madi sebetulnya juga belum Belum banyak-banyak amat sih Tapi alhamdulillah sudah berprogress Sudah berprogress Dibandingin dulu Waktu pada awal ya Awal-awal kan agak sulit Nyari subscriber Nyari jumlah jam tayang Nah alhamdulillah kesini-sininya Agak gampang Itu semua momennya ada pada saat kemarin Covid Oh disitu ya Pas Covid itu jumlah subscriber saya yang tadi cuma ratusan melonjak sampai jadi ribuan Karena banyak yang nonton video-video tutorial Tutorial ya Jadi di Youtube saya itu awalnya saya cuma buat iseng-isenang seneng-seneng upload konten Agimen gitar sama temen Terus kesini-sininya upload konten sekolah Terus pas Covid upload konten tentang tutorial Tutorial Berarti kalau gitu di Covid kemarin ya Membawa berkah ya buat Mas Bangun ya Alhamdulillah bawa berkah Jadi pas masa pandemi itu bener-bener merubah situasi di channel Youtube yang Mas Bangun ya Iya alhamdulillah Dengan apa upload-upload tutorial dan macam-macam ya Iya jadi kalau saya bangkum di Youtube saya itu pertama ada tentang itu saya bikin namanya bangun tutorial Itu tentang tutorial Tutorial ya Kalau hashtag bangun cover itu tentang ini Tentang saya main musik Iya Ada lagi Serpian Project Itu saya sama temen-temen punya tim Saya ada live berlima sama saya Sama cover-cover lagu juga Cuma itu pakai nama grup kita Serpian Project Serpian Project Terus terakhir itu tadi Terput Activity Terput Activity itu kegiatan-kegiatan pada saat saya di sekolah Bikin konten sekolah Terus kemudian saya edit segala macam Saya upload di Youtube sebagai portfolio saya Jadi kalau saya ngobrol sama orang saya bisa nunjukin Ini hasil Dari ke Yang tadi disebutin tuh Yang project segala macam Serpihan Itu masih sekarang Masih jalan Masih cuman jarang ketemu pak Ini temen-temen apa Sekolah atau Temen-temen sekolah ya Jadi mereka tuh awalnya Nyantri nih Dulu di tempat kerja saya yang lama tuh Adalah pesantren wakaf Mereka nyantri Setelah nyantri mereka Di ini apa namanya Di magangkan Di unit-unit sekolahnya Nah yang magang-mengang ini di unit SD ketemu sama saya Dan punya kesamaan frekuensi Satu frekuensi lah ya Jadi orang itu kalau sama-sama satu frekuensi Biasanya nyambung ngobrolnya Ngobrolnya lebih nyambung, lebih gampang, lebih sepemahaman Sepemahaman Karena saya nyambung segala macem Terus dia juga kan kalau dulu di pesantren wakaf Mereka punya ini pak Marawis Oh Marawis lah ya Jadi dia tuh punya basic musik juga kan Kalau di Serpihan ini Itu genre musiknya? Ke arah mana? Apa aja sih pak? Danut saya juga mainin Pokoknya semua musik lah ya Yang kira-kira enak di denger aja gitu ya Yang lagi kita lagi-lagiin Lagi kita juga pengen nyanyiin Ya kita bawain Di cover Di cover Contohnya? Kayak apa? Yang udah pernah di cover Danut saya pernah nyanyiin lagu itu Jajami Harja Cita Sabun Mandi Yang gimana tuh? Saya kurang bisa nyanyi Aduh Aduh nyanyi Dengarkan lah Oh yang kayak gitu Itu banyak yang nonton? Banyak yang nonton Lumayan lah Di atas ribu loh masalah Di atas ribu? Di atas ribu Jadi beberapa Apa namanya? Beberapa yang saya cover juga Ada yang di atas ribu Cuman ada juga yang di bawah Seribu cuman ratusan Yang kayak misalkan Lagu-lagu pop juga ada Pokoknya yang kita lagi Suka Yang lagi-in juga Kita nyanyiin Bahkan dulu kan ada juga yang Yang Entah apa Yang merasukimu Yang gitu kan Ada juga Nah ini Kalau misalkan Apa bikin-bikin video gini Sama temen-temen itu Gimana nih? Ngatur jadwalnya? Apa pulang ajar? Atau di hari libur? Atau gimana nih? Biasanya di hari Sabtu Siang Setelah juhur Kadang-kadang kalau hari Sabtu Saya masuk dari pagi sampai jam 12 Setengah hari ya? Setengah hari di sekolah Setengah hari di sekolah Biasanya saya main Tersama mereka setelah juhur Sampai sore Menjelang asar lah Di sekolah itu ya? Sekolah Nyiapin biasa Ada berapa itu sih? Berapa orang personil? Serpihan itu? Saya ada Yang aktif sih bertiga Aktif bertiga? Jadi Pegang drum Pegang bass Enggak ada bass pak Oh enggak ada bass Oh catch track Ini konsepnya kayak apa? Acapella atau gimana sih? Akustikan Oh akustikan Jadi dia pakai kahon Kahon iya Terus satunya megang itu Catch tracknya yang itu Telur Cuman isinya kayak A Dikasih Beras Beras? Jadi bunyi gitu Terus sama gitar kopong aja Terus nyanyinya bergantian Jadi misalkan ada 4 bait Dia bait pertama Saya bait kedua Terus satunya bait ketiga Bergantian aja Terus di videoin Di videoin Videoin juga biasa aja Cuman taruh kamera Standingnya Pakai tripod Terus kemudian kameranya Kamera itu loh Apa namanya? Kamera SL HP iya SLR juga iya Kayak gini Kayak Podcast Kalau pakai HP Saya biasanya Saya sambungin lagi ke mic Oh Biar itu suaranya ya Micnya itu mic ini pak Mic namanya Saya punya mic boya tuh Oh boya Itu dia panjang kabelnya 6 meter loh Jadi walaupun kameranya Saya tahu tuh mic boya tuh Terus itu si micnya Dideketin ke kita Jadi suaranya tetap bagus Belum pakai wireless ya? Dulu belum pakai wireless Masih masih kabel Udah tembak gitu aja Langsung Setelah itu Saya edit tipis-tipis Saya cuma namanya reverb doang Nah selain yang tadi Serpihan Terus konten apa lagi tadi Mas Bangun? Saya ada ini Apa namanya Terput Activity Terput Activity Berarti Aktivitas selama Mas Bangun Diterput Diterput ya Itu dari apa aja tuh? Kalau kemarin kan Saya yang pernah dengar tuh Pramuka ya? Pramuka Nah selain Pramuka apa lagi? Pramuka Terus ada futsal juga Pas lagi field trip Juga saya videoin Field trip apa tuh? Field trip itu jalan-jalan pak Oh Field trip jalan-jalan Rih lah Rih lah ya Ya Allah rilas Saya tahu Ada juga Kelingkatan Kita ada camping 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 itu Ada pernah di Mandalawangi Saya juga Saya dokumentasikan Dokumentasikan itu ya Terus Ada kadang Teman-teman guru juga Senang main poli Oh poli? Itu benar saya Bapak-bapak apa ibu nih? Dua-duanya Oh dua-duanya Jadi itu sempat separing sama sekolah lain Saya juga ikut Saya record Dokumentasi juga Saya upload ke YouTube Itu gitu-gitu aja pak Yang sederhana-sederhana aja Kalau upload-upload YouTube di YouTube nih Itu durasinya berapa lama gitu? Apa saat? Durasi videonya? Seminggu sekali sih pak Seminggu sekali ya Dulu ya Cuman Kalau misalkan konten lagi banyak Kayak pas tutorial kan dulu lagi Pas zaman covid Orang lagi banyak nyari tuh Nah Saya bikin konten Tentang google form Itu saya bagi beberapa part Jadi misalkan google form Cara menghapus google form Itu hari pertama Terus nanti ada lagi Cara bikin quiz google form Itu hari kedua Jadi banyak itunya pak Iya Berarti bisa sehari satu Bisa sehari satu ya Nah Kita masuk ke ini nih Yang biasanya kan orang Kalau mau Bikin-bikin upload Di YouTube nih Pasti mereka mengharapkan Yang namanya ini Imbalan kan gitu ya Iya Apa yang price gitu ya Apa Di monetize Monetize Ya monetize Gajian lah dari YouTube Nah ini Dari Apa YouTube Mas Bangun ini Udah Dapat berapa nih Rupiah nih Yang Dan bisa gak cerita Dari awal gitu Alhamdulillah sih Minimal nih Menghasilkan 200 ribu sih pak Sehari Sebulan Oh sebulan Sebulan 200 ribu Lumayan buat berbensin Iya Itu udah Maksudnya udah Pasif income ya Udah tanpa kita Saya gak upload Selagi video saya Ditonton orang Masih ada penghasilannya 200 ribu gitu ya Per bulan Cuman gak bisa dicairkan per bulan Ada itunya ya Ada batas minimal Batas minimal Jadi otomatis masuk ke keli Setiap Sudah mencapai Satu juta tiga ratus Satu juta tiga ratus Minimal itu ya Satu juta tiga ratus Itu prosesnya juga Ini apa namanya Ada syarat yang harus ditempu Untuk bisa dimonetisasi Dulu ya Cuman gak tau kalau sekarang Kalau dulu saya minimal Seribu subscriber Seberapa? Seribu Seribu subscriber Dan 4 ribu jam tayang Dan 4 ribu jam tayang Itu minimal Kalau udah mau dimonetis Iya Artinya Channel kita diakui Sama si Youtube Sama Youtube Nanti kita dapet surat segala macem Bisa ceritain gak di awal nih Dari Kalau gak salah Mas Bangun tuh dari 2011 ya Di Youtube ya Nah itu mulai dapet monetisnya Di tahun Tahun berapa gitu Di 2020 2020 Pas covid Berarti sekitar 9 tahun ya 9 tahun Dari yang upload-upload Belum ada hasil 9 tahun Baru ada hasilnya Nah pertama kali narik Eh narik apa sih Kencairan ya Itu dapet berapa Mas Bangun Kalau gak salah Sekitar 1 juta 500 1 juta 500 Karena waktu jaman Yang kaya gak itu Dapet Iya artinya kan Kalau nunggu orang Investasi nih Dari 9 tahun kan Udah lumayan capek lah Pegel ya Lama lah gitu ya Ini kok bisa sabar lah gitu Ibaratnya 9 tahun Baru dapet hasil yang Satu kembali Karena niatnya Itu tadi Saya Jadi saya Ini sih ini ya Pengalaman saya Semua kembali kepada niat Dulu saya niatnya Pengen dapet duit Ternyata mungkin salah Niatnya pak Terus saya ganti Saya ubah niatnya Saya pengen berbagi Di Youtube Pengen berbagi Bakutnya Mengesare hal-hal yang baik Iya Apa ibaratnya Biar nanti Kebaikan itu Diterima sama orang lain Syukur-syukur Orang lain itu juga Memberikan Atau mengajarkan Ke orang lain lagi Jadi Apa yang sudah kita berikan Ke orang lain Kebaikan Kayak contoh ilmu Gitu kan ya Terus orang itu menerapkan Ke orang lain lagi Saya tetap ngalir Saya harapannya sebegitu Makanya di konten saya Sebisa mungkin Konten-konten yang berfaedah Nah jadi Satu hal yang Perlu digarisbawahi ya Tentang Perlunya kita Menuruskan niat Di awal Perbuatan ya Jadi kalau bisa Semua amal Yang perbuatan kita itu Dikarenakan oleh Allah ya Kurang lebih gitu Jadi nanti Allah juga akan balas Yang lebih besar ya Dari perkiraan kita Semula gitu ya Kurang lebih gitu Kesimpulan saya Setelah saya Merenungi gitu ya Jadi kayaknya mungkin Dulu saya salah niat Gitu kan ya Salah niat Pengen dapat duit Malah jong gitu ya Malah jong gitu kan Yang saya sadari juga Dulu kan Ngedit videonya masih biasa aja Dengan keterbatasan niat Tapi ternyata Ketika saya sudah Merubah Merubah niatnya Berbagi aja di Youtube Seneng-seneng gitu kan Sama temen-temen Eh ternyata Dapat di titik itu Di 2020 Pas zamannya COVID Jadi tahun ini malah Dapat penghasilan Di masa COVID ya Saya juga Modalnya tuh dari Google aja Searching-searching Searching-searching Jadi kalau misalkan Disitu ada kemauan Disitu kira-kira Ada jalan ya Gitu Iya betul Pasal kita gak pernah Satu Gak pernah menyerah Bulu saat terus Pokoknya Ibaratnya Mau gimana-gimana Tetap kita jalan terus lah ya Jalan terus Istilahnya Istikomah lah ya Istikomah Lanjut lagi nih Dari 2020 Dapat penghasilan 1,5 ya Terus Yang paling tinggi Dapat dari YouTube Berapa 1,5 1,5 Dia kan di akumulasi ya Jadi contoh Bulan ini saya dapat 700 ribu Pas zaman COVID Dulu kan saya Tinggi tuh penghasilannya Ada pernah Sebulan dapat 700 ribu Sebulan 700 ribu Itu continue Setiap bulan maksudnya 2 atau 3 bulan Oh 2 atau 3 bulan 700 ribu Terus lagi tinggi-tingginya Terus misalkan Bulan depannya 600 ribu Berarti kan 7 tambah 6 13 Oh iya Berikutnya cair Oh iya Karena minimal itu 1,3 ya Tapi setelah itu Konstan di angka 500 Kesini-sini Sudah mulai turun 200 300 200 Karena saya kan Udah jarang upload Sekarang Pak Tapi masih terus kan Di YouTube-nya Masih Minimal Seminggu sekali Upload Apa yang lagi Inilah yang lagi dibuat Upload Sekarang lebih ke ini Kalau misalkan Saya lagi jalan nih Sama teman Sama keluarga Saya video-in Saya edit tipis-tipis Saya upload Udah gitu aja sekarang Itu Apa Batasan waktu minimalnya Berapa Durasinya Durasi Si videonya Gitu Gak banyak-banyak Pak Paling Paling banyak 10 menit 10 menitan Orang juga Nonton Nama-nama Posen Ngedit 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 Ngedit